Kira-kira bagaimana ya posisi garis pada sumbu koordinat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak masih semangat belajar matematika? Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai posisi garis terhadap sumbu koordinat Kalau kemarin kita sudah mengenal mengenai sumbu koordinatnya Nah sekarang kita akan mengetahui tentang posisi-posisinya Nah sebelum kita mulai belajar marilah kita membaca basmalat terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Jangan lupa anak-anak soli-soliha yang ada di rumah ala tulisnya disiapkan ya Dan jangan lupa dicatat Untuk yang pertama yaitu posisi garis terhadap sumbu koordinat Nah posisi garis terhadap sumbu koordinat itu ada tiga Seperti gambar di samping kustadah ini Nah ini merupakan contoh gambar dari posisi garis terhadap sumbu koordinat Apa saja posisi garis terhadap sumbu koordinat? Yang pertama garis yang sejajar terhadap sumbu X akan tegak lurus dengan sumbu Y Dan garis yang sejajar dengan sumbu Y akan tegak lurus terhadap sumbu X Yang kedua garis yang tidak sejajar dengan sumbu koordinat akan berpotongan dengan sumbu X ataupun sumbu Y Kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu Melalui sebuah titik di luar garis hanya dapat dibuat satu garis sejajar dengan garis tersebut Kemudian untuk posisi titik terhadap titik tertentu itu ada dua cara Nah yang pertama yaitu menentukan letak koordinat titik yang akan dicari jaraknya Kemudian yang kedua yaitu menentukan jarak kedua titik tersebut Nah untuk rumusnya yaitu jarak sama dengan dalam akar kuadrat Yang pertama yaitu dalam kurung X1-X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 dikuadratkan Seperti di depan usara ini Bagaimana anak-anak soli-soli-ha sudah paham kan mengenai menentukan jarak kedua titik? Nah untuk menentukan jarak kedua titik contoh soal dan penyelesaiannya seperti berikut ini Bagaimana anak-anak soli-soli-ha sudah paham belum sampai disini? Nah untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai titik tengah ruas garis Nah di samping ustadah ini, ini merupakan gambar dari titik tengah ruas garis Dari gambar di samping ustadah ini P menunjukkan titik tengah ruas garis AB Dengan A yaitu titiknya X1,Y1 Kemudian B yaitu X2,Y2 Nah untuk titik P yaitu XP,YP Untuk selanjutnya yaitu hubungan antara titik P dengan ruas garis AB Nah hubungannya yang pertama XP XP adalah titik tengah antara X1 dan X2 Jadi untuk rumusnya yaitu XP sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2 Kemudian ada YP YP merupakan titik tengah antara Y1 dengan Y2 Rumusnya yaitu YP sama dengan Y1 ditambah Y2 dibagi 2 Jadi dari gambar tadi kita bisa menyimpulkan untuk koordinat P rumusnya Dalam kurung X1 ditambah X2 dibagi 2,Y1 ditambah Y2 dibagi 2 Setelah kita mengetahui rumus dari titik tengah ruas garis Mari kita terapkan dalam soal berikut ini Bagaimana anak-anak solih-solih yang ada di rumah dari soal-soal yang tadi sudah paham belum? Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai titik berat Untuk titik berat segitiga seperti gambar di samping ustala ini Nah di samping ini merupakan contoh gambar dari titik berat segitiga Dimana titik G merupakan titik berat dari segitiga Dengan koordinat titik A yaitu XA,YA Kemudian titik B ada XB,YB Dan kemudian ada titik C yaitu XC,YC Jadi koordinat titik berat G pada segitiga ABC sebagai berikut Nah di gambar ini bisa kita lihat bahwa titik G merupakan titik berat dari segitiga ABC Jadi bisa disimpulkan bahwa titik berat G terhadap segitiga ABC yaitu XA ditambah XB ditambah XC dibagi 3 Koma YA ditambah YB ditambah YC dibagi 3 Bagaimana anak-anak solih-solih yang ada di rumah? Memperhatikan kan tadi? Nah kita sudah tahu rumus-rumusnya Sekarang kita terapkan pada soal berikut ini Bagaimana anak-anak solih-solih yang ada di rumah? Sudah paham belum mengenai pertemuan kali ini? Nah hari ini tadi kita sudah membahas mengenai posisi garis terhadap sumu koordinat Kemudian kita juga sudah mempelajari mengenai titik tengah ruas garis Kemudian titik berat segitiga dan menentukan jarak kedua titik Untuk anak-anak solih-solih yang ada di rumah tetap semangat belajar matematika Jangan lupa untuk mempelajari bab-bab yang belum paham Nah untuk mengakhiri pertemuan kali ini Marilah kita mengucapkan kandala Alhamdulillah Yurubillah Alamin Jangan lupa anak-anak solih-solih yang ada di rumah Untuk like, subscribe, dan komen video ini ya Tetap semangat belajar matematika Apabila ustadah punya salah, ustadah minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!